Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamu muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan membahas ceramah seorang kiai Dimana kiai ini ketika ceramah di hadapan jamaahnya Dia menyampaikan sesuatu Dan yang disampaikan itu tidak benar sama sekali kaum muslimin Dan entah mengapa beliau menyampaikan seperti itu Entah karena beliau selama ini gagal faham Atau entah memang sengaja memelintir ceramah-ceramah para asati salafi Yang memang tujuannya untuk membuat fitnah Membuat provokasi Dan untuk mengadu domba kaum muslimin Dan kita langsung saja simak ceramahnya kaum muslimin Ini bahasa Jawa Dan nanti insya Allah kita akan translate Sebisa mungkin Kita langsung saja simak videonya kaum muslimin Tuh kaum muslimin ya Nah kiai ini mengatakan bahwa ada orang-orang yang berpemahaman Bahwa ziarah kubur itu adalah syirik Ziarah kubur itu gak ada dalilnya Kemudian zikir keras itu gak ada dasar hukumnya Katanya orang-orang yang berpemahaman seperti itu Itu ngopinya kurang kental Ngopinya kurang kental Nanti kita jawab kaum muslimin ya Kita lanjutkan dulu videonya Tuh itu gagal faham kaum muslimin Gagal faham terhadap ceramah-ceramah para asatid salafi ya Biasanya orang yang seperti itu Itu cuma mendengarkan ceramah-ceramah secara singkat Cuma mendengar sekilas Kemudian langsung menyimpulkan sesuatu Langsung memfonis Jadi hasilnya seperti itu Gagal faham ya Kalau orang-orang yang sudah ngaji betul sama para asatid salafi Yang sudah konsentrasi ketika mendengarkan penjelasan para asatid salafi Ini mendengarkan ceramah Pak Kiai ini Ya mereka cuma mesam-mesam saja ya Ini Kiai gagal faham ini ya Kita lanjut lagi kaum muslimin Gak tahu kurungu hadis nih Uang lorok ketemu Terus 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 Iya kan nih Lali aku sampean Seng Pokoknya Kau belakai atas Verokoknya loh Terus Mungkin hadisnya lali aku Hehehehehe Gak tahu Menengahkan Pak Kiai ini Gak tahu Pokoknya Di Sepurokabnya Sakurungnya pisah loh Itu loh Yuk aku dahapal nih Orang NU ini Ini bro Tak apal sementing cekah Gak tahu Sangatnya jelas Besok Hehehe Leong Habis sholat Baca zikir Dikeraskan bareng-bareng sama jamaah Gak ada dasar hukumnya Rasulullah Gak seperti itu Habis sholat Terus ganjin nabi Habis sholat terus gak zikir Terus wahopo zaman ganjin nabi Habis sholat terus gak zikir Ngapain Jotosan Wah aku tahu Melungu ini Pas diundang nih Masjid pokoknya punya BUMN Udah dikuasai oleh Habis yang kelompoknya ini Loh Yang celonan ini Masjid pokoknya Masjid pokoknya Masjid pokoknya Aku jenis Habis celonan aku sarungan Habis Agan Sampai komat Ini gak sholat Gak zikir gak apa Lene Wah ini gak salah Allahumma shaldi Ala sayyidina Muhammad No Sampai koma Lah pantes lah Ini gak Mau menang Tak Dometeng Dwe Dwe Aku itu Petentengi Tak petentengi Dwe Ini Maringan Sampai Tentengi 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 Jadi mereka merapatkan Sofi ukurannya Gak punda Bisa Segil Sampai Tentengi Tentengi Aku Aku Biasa Aku Sarungan Tentengi karep muh, mekengkeng mekengkeng ngarep muh aku biasa posisi tegak gini, kayak tentara, kayak polisi sholat itu gagah ya sufunah, fis sholah, kasufu fihim filqital posisi paling keren itu posisi sholat coba orang berdiri posisi paling gagah kan kayak gini orang ini sholat yang ini gak nge ini, lah apa itu ditolok ngaduk kita, ayo selek kayak orang wedok ngoyo hampir ngaduk nah kaum muslimin, kata Pak Kiai tadi Pak Kiai ini pernah diundang di sebuah masjid milik BUMN yang sudah dikuasai oleh orang-orang yang cingkrang-cingkrang kita tahulah, arahnya kemana itu kita tahu kemudian Pak Kiai ini melihat setelah azan, itu mereka yang cingkrang-cingkrang itu gak ada yang zikir, gak ada yang sholawat seperti orang-orang NU intinya gak memanfaatkan waktu antara azan dan ikomat dengan baik jadi ini gokil ceramah ini dan sekaligus juga bahaya ini kalau gak diluruskan bahaya ini ini fitnah karena Kiai ini merasa ketika menyampaikan seperti itu dia itu sedang menasehati sedang mewanti-wanti supaya jamaahnya gak ikut pemahaman yang seperti itu dan wajar kaum muslimin kalau memang ada pemahaman yang seperti itu mengatakan ziarah kubur itu gak ada dalilnya ziarah kubur itu syirik gak boleh salaman setelah sholat dan lain sebagainya maka wajar kalau masyarakat ini jamaah ini diwanti-wanti jangan sampai ikut pemahaman yang seperti itu karena memang bahaya yang seperti itu dan wajar kaum muslimin kalau kemudian jamaah NU itu banyak yang gak suka dengan dakwah salafi karena apa? karena yang disampaikan kepada jamaahnya seperti itu padahal itu gagal faham realitanya tidak seperti itu apa yang disampaikan oleh para asatid salafi itu tidak seperti itu sekarang kita bantah kaum muslimin kita bantah kita buktikan apakah benar dakwah salafi itu mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah syirik dan tidak ada dalilnya kita simak ceramah yang satu ini kaum muslimin jadi anda perhatikan ya bahwa ziarah kubur itu secara hukum syarih hukumnya sunnah ziarah kubur perhatikan itu ziarah kubur dianjurkan tujuan ziarah kubur apa tujuannya? yang pertama mengucapkan salam kita baca assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah walakum ul'afiyah yang kedua mendoakan si mayid dan bangunin kubur semuanya kaum muslimin yang ketiga mengingatkan kita kepada kepada mati dan kepada akhirat itu tujuan dari kubur kalau ada orang ziarah kubur tujuannya dia untuk berdoa disana minta-minta disana jatuhnya syirik maka saya sebutkan yang diharang ini dalam ziarah kubur dua macam yang pertama perbuatan yang diharamkan dan merupakan sarana kepada kesyirikan artinya jalan kepada kesyirikan seperti apa? meminta berkah kepada penghuni kubur tawassul kepada Allah melalui penghuni kubur sholat di sisi kubur meninggikan kubur membangun kubur dan yang lainnya nah kaum muslimin jelas ya itu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah Ta'ala ziarah kubur itu sunnah ada dalilnya bukan syirik ya asal caranya bener jadi mana buktinya orang-orang yang katanya cingkrang kemudian melarang ziarah kubur mensyirikan ziarah kubur mengatakan tidak ada dalilnya coba itu jelas ya penjelasan dari Ustadz Yazid kalau kurang puas silahkan cari-cari lagi ceramah-ceramah Ustadz-Ustadz yang katanya cingkrang ya dengarkan penjelasan mereka tentang ziarah kubur apakah ada mereka mengatakan ziarah kubur itu syirik ya gak ada dalilnya gak akan ada ya gak akan Anda temukan mereka mengatakan seperti itu ya jadi Kiai itu bisa jadi gagal faham bisa jadi sengaja memelintir penjelasan Ustadz-Ustadz Salafi yang tujuannya untuk mengadu domba supaya untuk menjauhkan orang-orang kaum muslimin dari dakwah Salafi gak ada Ustadz-Ustadz Salafi mengatakan seperti itu ya tapi kalau di kuburan minta-minta kuburan dibangun megah ya dimewahkan dijadikan tempat ibadah itu yang gak boleh dan apakah ada yang seperti itu banyak 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 sekali ya itu yang zikir-zikir minta fulus itu ya banyak lah jadi jangan gagal faham ya kemudian masalah zikir berjamaah ya bagaimana penjelasan Ustadz Salafi kita simak lagi videonya apakah ada tuntunan zikir bersama kalau tujuannya untuk mengajari ya untuk mengajari setelah sholat zikirnya dikeraskan tujuannya supaya apa supaya jamaahnya hafal karena rata-rata jamaahnya belum belum hafal itu gak apa-apa kata para ulama diantaranya Imam Shafi kalau setelah sholat tujuannya untuk mengajari itu tidak apa-apa tapi kalau sudah bisa apa sih diajari baik ya sampai kapan oh sudah bisa ya sudah tinggal sendiri sendiri ya misalnya panjenengan ketika TK atau ketika SD dilatih untuk membaca huruf abjad A apa B A B A B A K B B Pak di eja dilatih kita seperti itu kalau kita sudah bisa baca masa kita mau dilatih di eja seperti itu lagi mau gak panjenengan puno gak mau bisa kok datangkan dituntun baik jadi kalau sudah bisa ya sudah kalau sudah bisa ya sudah kembali kepada tujuan atau kembali kepada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu berpikir sendiri 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 tuh kaum muslimin ya zikir bersama-sama bareng-bareng kalau dalam rangka mengajarkan kepada jamaahnya supaya hafal itu gak apa-apa tapi kalau sudah hafal ya sendiri-sendiri apalagi zikir setelah sholat ini kan gak cuma satu macam bacaannya bisa jadi masing-masing orang itu beda yang dipakai dan memang tidak ada keharusan zikir berjamaah ya gak ada keharusan zikir ngikutin imam gak ada selesai salami sudah masing-masing apakah mau berzikir apakah mau langsung pulang itu gak ada urusan gak ada masalah begitu juga dengan doa kita punya hajat masing-masing gak harus harus berjamaah gak harus ya banyak penjelasan-penjelasan para Ustadz Salafi yang menjelaskan tentang masalah ini silahkan cari video-video mereka sekarang ini kita sudah dimudahkan dimudahkan kalau mau cari informasi itu sudah dimudahkan tinggal klik cari apa yang akan kita cari sudah keluar semua kemudian masalah salam-salaman setelah sholat siapa yang ngomong gak boleh boleh siapa yang melarang gak ada mau setelah sholat mau setelah berzikir mau baru pas masuk masjid salaman itu juga boleh termasuk itu kata Pak Kiai tadi keluar dari WC boleh yang dilarang itu mengatur atau menghususkan ya menghususkan waktu untuk salam-salaman dan menjadi sebuah amalan tetap itu yang gak boleh ya dan banyak video-video penjelasan para Ustadz-Ustadz Salafi mengenai masalah salaman boleh siapa yang ngatakan gak boleh boleh mau habis salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah salaman gak apa-apa tapi kalau menghususkan menghususkan tempatnya waktunya itu yang gak boleh ya kemudian masalah azan antara azan dan ikomat ya masalah waktu antara azan dan ikomat orang salafi memang gak ada yang yang menggunakan waktu antara azan dan ikomat untuk nyanyi-nyanyi pakai mic nyanyi-nyanyi macam-macam lah ya ada yang katanya solawatan ada yang memang nyanyi ya kata mereka tuh nyanyi yang islami ya gak ada memang mereka justru memanfaatkan waktu antara azan dan ikomat untuk berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab antara azan dan ikomat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan kalau sudah selesai berdoa kalaupun mereka berzikir gak akan berisik cukup diri mereka sendiri yang dengar gak kayak orang-orang kalau zikir suaranya dikencangkan sehingga mengganggu orang lain yang sedang khusuk berdoa apalagi yang nyanyi-nyanyi pakai mic setelah azan ya antara azan dan ikomat disana ada orang yang sedang sholat sunnah ada yang sedang berdoa mereka sedang khusuk yang berzikir ini malah diganggu dengan nyanyi-nyanyi pakai mic apalagi biasanya anak-anak ributnya Masya Allah jadi harapan kami cobalah simak benar-benar kajian-kajian Ustaz-Ustaz Salafi sebelum mengomentari fahami betul karena kalau gak difahami dengan betul takutnya nanti gagal faham dan menjadi fitnah seperti apa yang disampaikan Pak Kiai tadi dan banyak bukti mereka itu yang gagal faham mengatakan orang-orang yang jenggotan cingkrang melarang ziarah kubur mengharamkan ziarah kubur padahal gak ada yang melarang ziarah kubur siapa melarang ziarah kubur itu sunnah ya tapi entahlah yang seperti itu apakah memang mereka ini gagal faham atau memang sengaja memelintir perkataan para asatid Salafi yang tujuannya adalah untuk menjauhkan jamaahnya dari dakwah Salafi untuk menanamkan kebencian kepada jamaahnya terhadap dakwah Salafi ya Wallahu'alam bisawab mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!